selamat siang seluruh konsumen setiaku dimanapun anda berada saya akan menjelaskan terperinci lagi kalau kemarin saya mungkin menjelaskan tentang fungsi dari tombol-tombol ini belum secara terperinci saat ini saya akan jelaskan semuanya ya sekarang mari kita lihat bagaimana fungsi dari tombol-tombol ini mungkin kalau anda lihat anda pasti bingung nanti saya tidak bisa belajarnya susah ya dimana-mana kalau kita mau cari tahu pasti semuanya menjadi gampang oke ini adalah speedometer speedometer yang sudah digital ya full digital itu ada indikator mengingatkan bahwa kita harus mengisi BBM ya dan ini adalah tombol trip ya untuk tombol trip ini itu berarti kita menyetel trip itu ada trip A 21 km misalnya trip A itu kita menolkan karena kita ingin tahu misalnya posisi kita di Balipapan kita mau ke Samarinda berapa km kita nolkan trip A dengan cara ini tripnya kita pencet agak lama baru dia akan ini di nol ya ya itu sudah nol nah itu gunanya agar supaya setiap kali kita mau perjalanan kita bisa tahu jarak tempu yang kita tempu sudah berapa km karena kalau di odometer itu tidak bisa dinolkan ya itu dari bawaan pabrik sampai mobil ini pensiun odometer tidak bisa dirubah nah misalnya sampai di kota berikut kita akan ukur lagi satu kota ke kota lain tapi tanpa menghapus jarak tempu dari Balipapan misalnya kita mau lanjut ke berau nah kita bisa pencet trip B disini kita pencet trip B ya itu tadi trip A nah ini trip B tadi ada 21,2 km nah sekarang kita bisa nolkan lagi dengan cara kita pencet agak lama di tombol trip ini dan yang itu trip B itu akan menjadi nol nah sekarang kita coba ya kita pencet disini ini ya trip B iya itu sudah jadi nol ya iya oke nah itu untuk pengaturan trip dan bagaimana cara kita mengatur speedometer ini kita bisa geser ke kanan ini ya kita geser nah baru itu bisa kita geser ke kanan itu untuk pengingat BBM ini untuk pengaturan dan untuk pengaturan itu ada display brightness itu untuk mengatur kecerahan ya nah kita bisa naikkan ini sampai dia jadi terang tapi biasanya kalau malam kita harus agak redup biar tidak ini ya biar tidak silau mata kita kecuali siang ya kalau siang tidak masalah kalau malam kita harus redupkan kalau kita mau balikkan lagi ke posisi semula kita pencet yang ini ya ini dan kita akan lihat itu akan kembali ke posisi iya oke nah ini lagi sekali kita pencet nah untuk mengatur waktu kita tinggal pencet ini bawahnya ya ini untuk ke atas ini untuk ke bawah ya ini ke atas ini untuk ke bawah coba kalian lihat ya iya baru ada design baru ada display setting baru ada booster ada notification day setting ada facial setting ada maintenance setting ya sekarang saya akan jelaskan satu persatu ini reset setting ya kalau kita mau setting ke awal dan ini adalah bahasa misalnya ya kalau bahasa kita tinggal pencet ini tengahnya dan akan muncul beberapa bahasa disitu kita tinggal pencet ke bawah yang ini ya itu ada bahasa Inggris ada bahasa Spanyol bahasa Portugis bahasa Indonesia bahasa Perancis bahasa Indonesia bahasa Thailand bahasa Perancis sama bahasa Arab nah dan untuk mengembalikannya lagi kita harus pencet yang ini nah oke sekarang kita coba dari atas ini tadi display brightness atau kecerahan tadi sudah saya jelaskan nah sekarang kita lihat bawahnya time and date oke coba kita pencet ke bawah ini time and date setelah itu kita pencet tengah ya ini sudah berubah ya nah ini tahun 2020 berarti kita setel itu di sekarang sudah 2021 ya ini pencet baru kita naikkan nah 2021 setelah itu kita enter Januari ya kita pencet lagi ini bawah ya baru itu kita naikkan ya itu Januari Januari kita naikkan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus ya oke ini tanggal berapa tanggal 10 kita setel lagi dia di tanggal 10 ya disini aja kita setel pencet dulu tengah baru kita turunkan berarti 16 15 14 13 12 11 10 itu sudah paten tanggalnya ya jam lagi sorry sorry untuk jam turunkan ke bawah sekarang waktu menunjukkan pukul 18 lewat 12 ya ini 18 lewat 12 berarti kita setel disitu pukul 18 18 lewat 12 that's all ini kita naikkan aja biar lebih dikat sampai di 12 oke sudah 12 baru kita pencet lagi ini iya nah waktu itu sudah tepat ya biar kita tidak salah salah baru kita next lagi kita pencet yang ini ya iya sorry saya belum belum save oke untuk kembali kita ke sini pencet yang ini nah untuk desain untuk desain desain ini kita pencet tombol ini nanti itu akan ke bawah yang itu ya coba kita lihat kita pencet ini ya sudah di desain nah nanti kita pencet lagi yang ini nah kita tinggal pilih ini posisi di desain 4 ya kita mau desain 1 kita pencet lagi yang bawah ini ya itu desain 1 desain 2 3 4 ada 4 macam model speedometer misalnya kita mau yang 3 dimensi yang ini baru kita pencet lagi ini dan speedometer akan berubah nah speedometer akan berubah seperti ini kalau kita mau berubah lagi kita pencet lagi ini desainnya kita turunkan lagi ke bawah nah bisa begini tinggal kita pilih mana ya ini desain lagi kita pencet kita turunkan lagi ke bawah atau ini nah kalau saya sih suka yang ini atau yang di bawahnya lagi nah ini saya suka ini simple kalau yang 3 dimensi terlalu ram ya tergantung sih masing-masing selera Anda ya selera Anda di mana silahkan oke nah itu untuk desain dan apabila Anda mengatur display setting ini turunkan lagi ke bawah di bawah desain itu ada display setting iya baru kita pencet ini lagi nah itu echo indicator light kita mau on-kan atau off-kan bagus kita on-kan EVG fuel restart after refuel ini kita mau off-kan atau on-kan maksudnya kita mau melihat setelah kita isi bensin nanti berikut berapa yang akan terisinan nah itu nanti akan ada video berikut ya kalau itu karena itu panjang penjelasannya salah satunya kalau kita mau melihat cara mengukur efisiensi bahan bakar dari Dehasoro ini salah satunya yang saya sudah bikin kemarin nah itu biasanya belum ada sistem ini tapi kalau ada sistem ini kita tinggal bikin seperti ini tapi nanti kita akan adu perbandingan mana yang lebih akurat atau sama akurat atau sama bisa jadi akurat atau ada perbedaan dikit sistem begini dengan sistem yang saya bikin video 2 minggu yang lalu oke disini juga ada trip A reset after review maksudnya reset trip A setelah pengisian bahan bakar baru kita mengon atau off dan itu ada opening display ending display type itu standar atau off kita pasang yang standar aja ya selain itu ya ini panjang memang ini penjelasannya di bawah display setting itu ada buzzer ya kita pencet lagi ini nah turn signal tune type 1 misalnya kita mau 2 atau 3 atau 4 nah ini nanti ada video ada video satu lagi baru ada opening sound volume nah volume itu kita mengatur di berapa di 1 2 dia dia cuman atau 3 sampai 2 aja dia opening sound volume dari ini ya oke sekarang notification day setting nah coba kita lihat notification day setting ini nah date 1 note set ini untuk mengingatkan ya misalnya ini kita pertama kategori birthday jadi hari ulang tahun kita kita bisa ingatkan disini ya caranya ini nah kita bikin disini tanggal berapa misalnya 10 agustus nah nanti setiap 10 agustus akan diingatkan disini mana tau pas kita ulang tahun kita lagi di perjalanan atau lagi di mobil tapi tidak mungkin lah ulang tahun kita lupa ya oke itu selain ulang tahun ada anniversary baru ada car inspection day jadi setiap berapa bulan kita akan inspeksi mobil ini ini bicara masalah perawatannya maintenance day nah setiap 10.000 kilometer atau 6 bulan mana yang tercapai itu kita bisa masukkan disini ya jadi ini sudah sangat lengkap oke kita balik lagi untuk yang kedua begitu juga yang kedua kita mau yang nah jadi ada berapa macam ya disini ya jadi misalnya anak anda bisa anda setel disini ulang tahunnya planningnya mobil ini kapan dia pakai terakhir akan di harus di service kapan harus di maintenance kapan ya oke sekarang kita tinggalkan dulu ini notification day setting dan kita masuk ke ini ya sama pencet ini turunkan ke bawah ya facial setting kita lihat facial setting bagaimana nah ini kita mau door lock itu harus kita on atau kita off unlock when ig off kita mau on atau off answer back buzzer volume ini volume ini volume ya sorry ini kita mau 6 7 8 itu apakah terlalu kencang mungkin nanti volumenya oke kita balikan lagi ada wiper speedlink international wiper speedlink wiper ship air link rr wiper oh ini untuk atur wiper ini ya oke kita balikan lagi turn signal ya oke 3 times flashing function itu nanti kita bikin video terpisah karena itu agak panjang coba kita balik lagi baru ada maintenance setting nah itu maintenance setting ya kita coba lihat oil change timing notice itu kita off kan atau kita on kan nah nanti untuk next kilometer berapa misalnya di kilometer 10.000 misalnya ya coba kilometer eh sorry di kilometer ini ada 500 1000 1500 2500 berarti kita harus misalnya ya kita masukkan ke 10.000 ya 10.000 kilometer atau 6 bulan mana yang duluan tercapai jadi setelah 10.000 kilometer ini akan bunyi dan kita pasti mungkin kita lupa ya jadi biasanya kalau dulu diservis suka gantung kertas disini sekarang tidak perlu jadi setiap kali sudah waktunya servis kita pasti akan diingatkan disini oke ini sudah sangat canggih banget guys ya sekarang kalau kita mau reset ini kita reset lagi dari awalnya oke next nah ini notification timing setting belum ada karena mobil ini masih baru ya nanti kalau sudah jalan ini akan muncul oke coba untuk berikut reset setting sama bahasa ya bahasa tadi saya sudah jelaskan inggris spanyol portugis indonesia thailand perancis dan arab ya oke itu untuk setting ya nah ini untuk range range ini kita pasang kita aktifkan kita akan melihat berapa kilometer per liter ya mobil ini berjalan jadi cara kita mengemudi itu kita bisa ukur juga disini ya apakah kita mengumudi dengan benar apakah irit cara kita mengumudi atau tidak karena disini bisa kelihatan ya itu kilometer per liter ini nanti kalau sudah jalan ini baru bisa kita biasanya sih jalan jauh kita pakai ini oke ya sekarang saya mau jelaskan ini untuk RPM ya jadi kalau kita injak gas ini akan agak naik naik seperti itu dan ini untuk kecepatan kilometer per jam itu kilometer per H itu hour jam dan di bawah itu adalah indikator pengingat bahan bakar kalau sudah waktunya diisi dia akan muncul seperti ini seperti ini berarti sudah harus diisi BBM oke nah itu saya jelaskan speedometer dengan tombol-tombol yang ada di sebelah sini ya ini di bawah ini tombol apa ini adalah tombol untuk volume audio ini untuk apa ini untuk telepon ini untuk apa untuk mengganti channel atau mengganti musik ini untuk apa ini untuk menu untuk contoh saya pencet ini nanti sekalian lihat di audio nah kita mau kemana setting atau radio jadi kita bisa itu radio contoh ya kita berubah lagi kita ngatur menunya disini jadi dia bisa dan ini ada untuk android auto ya ini ada general ada bluetooth kita tinggal pencet disini ya untuk bluetooth setting ya atau kita bisa langsung disini tergantung kalau anda tidak mau pakai tombol anda juga bisa langsung disini bluetooth misalnya kita sambungkan handphone dengan bluetooth ini biar bisa kita putar musik disini nah disini ada sistem bahasa yang bisa ganti bahasa inovisi ya oke guys jadi untuk mengatur tombol-tombol ini ya sudah sangat canggih ya sis control yang ada di setir sudah canggih begitu juga dengan tombol-tombol yang untuk power window dan untuk pengatur spion begitu juga dengan audio dan AC sudah menggunakan digital mobil ini sudah start top engine dan kita lihat bentuk dashboard ini wah keren ya luar biasa sudah canggih ini ada lampu kita bisa melatihkan ini 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 untuk indikator pengingat seatbelt ada di atas keren oke ini adalah transmisi manual mobil ini ada dua macam transmisi transmisi manual dan transmisi CVT oke guys terima kasih anda sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat bagi anda dan bisa memberikan pengetahuan bagi anda mungkin diantara ada ada yang sudah memiliki daya suroki ada juga yang masih pesan belum ada mobilnya masih menunggu proses pengiriman mobil semoga video ini bisa memberikan pengetahuan bagi anda dan saya doakan seluruh konsumin setiaku dimanapun anda berada semoga sukses selalu menyertai anda dan apa yang anda cita-citakan bisa terwujud mungkin diantara anda ada yang ingin tambah mobil lagi dengan mobil DHSU Grand Max untuk menunjang usaha anda dan saya doakan semoga bisa terlaksana bagi anda yang ingin pesan mobil silahkan hubungi saya di nomor 0812-577-577-738 oke terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa di video berikutnya saya akan matikan mobil ini tinggal pencet ini ya iya langsung selesai oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati